Ya baik hari ini kita akan praktikum praktikum ya sekarang masuk ke pertemuan 9 ya praktikum kemarin kita sudah berdiskusi tentang perulangan 2 ya saya tidak akan mengulang lagi terkait dengan teorinya yang jelas apa perulangan yang kedua itu adalah perulangan bersarang yang mana di dalam perulangan tersebut itu nanti bisa dikombinasikan for while while for dan segala macemnya itu bisa dikombinasikan enggak masalah tetapi ya saya menyarankan sih kalau misalkan kasusnya hanya standar basic ya pakai yang sama-sama aja ya for dengan for file dengan file seperti itu aja biar lebih gampang untuk dipahami ditelusuri eh ini saya akan coba saya akan coba share screen desktop berapa ini desktop satu ya sudah terlihat belum oke nah eh nah di pertemuan 9 ini kita ada agak beda sedikit ya terkait dengan resensinya jadi rekan-rekan sudah membaca udah buka LMS belum sudah ya dan sudah baca ccc-cccc eh sudah 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 tahu maksudnya belum ini yang terkait dengan forum iya iya tapi apa sebagai warga negara forum yang baik ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dijawab jawab aja gitu ya intinya tapi ya jangan ini ya jangan dijawab semua nanti beri kesempatan yang lain tapi kalau misalkan ternyata mentok apa nggak ada yang menjawab berarti itu kemungkinan pertanyaannya susah kalau ada yang dijawab jawab saja gitu nah intinya disini nanti rekan-rekan silakan mengajukan pertanyaan ya terutama terkait topik perulangan dua ya silakan mengajukan pertanyaan atau menjawab minimal satu kali minimal satu kali itu kan banyak sekali ya harusnya pertanyaan yang di apa diajukan itu silakan dijawab intinya forum ini itu buat diskusi Oh ya Nah nanti yang melakukan diskusi minimal satu kali itu ya nanti akan saya cek dan itu saya anggap hadir di pertemuan ini gitu gampang sih harusnya yang ini sih tapi ya boleh kalau misalkan Oh sih misalkan sini ada siapa suhunya disini Hai siapa itu ya dan dia mau jawab mau bantu teman-teman ada pertanyaan dijawab yang nggak apa-apa jawab aja gitu nanti kalau ternyata sudah mentok semua nggak ada ya akan coba saya jawab nah ini berlakunya sampai nanti jam 5 10 menit jadi kalau misalkan besok ya itu sudah nggak bisa lagi pos pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ada di forum ada pertanyaan nggak ini tentang forumnya Oh ya enggak minimal itu satu kali pertanyaan atau menjawab jadi kalau misalkan mau bertanya ya boleh mau menjawab ya juga boleh ini malah satu kali ya kalau kalau mau mau jawab terus ya nggak masalah minimal menjawab pertanyaan atau bertanya itu harusnya sih ini ya fair ya kalau yang gampang ya bertanya aja tapi kalau mau mencoba menjawab nggak apa-apa harusnya sih disini nanti lebih aktif ya daripada di forum yang sinkronis seperti itu siapa tahu nanti malu-malu gitu pertanyaannya sepilih padahal susah sekali dijawab Hai tapi kalau disini seharusnya lebih bisa apa bisa menuliskan hitungkan beda biasanya Hai gitu ya mungkin ini terkait dengan rulenya terkait presensi ada lagi pertanyaan enggak yang ini Hai ya lor gimana lor Hai enggak 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 ini biar enggak bosen aja jadi sesekali dibuat seperti ini Oh iya itu ada lagi yang mau ditanyakan Hai sudah jelas ya saya jelas di sebelumnya belum pernah di kelas lain gimana udah pernah belum Hai obar kok oke 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 Oh iya iya Oh iya Hai Nah kalau sudah jelas ini saya akan coba ini ya saya akan mencoba adup mohonnya hai 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 ai nah Hai ini sekarang pertemuan 9 ini yang pertama menantang gak ini jobsnya saya lupa udah lihat sih tapi lupa saya oke ini nanti disini boleh ya silahkan dituliskan namanya kemudian disuruh ngapain ini oke oh ini yang ada di ini ya yang ada di apa ada di teori oke kita akan mencoba membuat sebuah bintang ya ini tapi nanti ukuran bintangnya ini sesuai dengan keinginan kita oke ini oke kita ketik aja dulu sesuai yang ada di jobsit nanti kita lihat kita lihat sambil karena sambil ngetik gak apa-apa nanti saya jelaskan ininya sistem.co.print masukkan ukuran lah biar beda n sama dengan sc.net oke kalau di jobsit itu oh oh gitu ya oke gak apa-apa deh ini dipisah ya ininya ya sebanyakkan kali untuk mesin oke ini berarti sebenarnya kalau misalkan ini kita tambahkan disini gak apa-apa sih oh siapa ini Raihan ada gak Raihan Raihan screen saya bisa terlihat oke kalau di screen saya kan itu di jobsit menggunakan perulangan for ya iya kan iya anda kepikiran menggunakan perulangan apa ya jangan format sama dengan jobsit jobsit kan tinggal ketik aja udah keluar itu oke well ya oke menggunakan while nah sebenarnya sama saja sih menggunakan for atau while syaratnya perulangan ada apa aja Raihan bagian-bagiannya oke inilisasi inilisasi ini terserah ya variabelnya apa ya misalkan i apalagi Raihan kondisi oke kondisi berarti i ini kurang dari n apalagi Raihan oke 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 ini disini ya nah kalau kalau seperti ini ini kan karena dari jobsit ini kan mintanya adalah dia bintangnya persegi seperti ini ya kalau hanya satu perulangan dia tidak bisa persegi tetapi dia bisanya secara vertikal atau horizontal aduh dulu sorry sorry malah kepencet stop screen oke nah kalau kalau hanya kalau hanya apa kalau hanya secara kalau hanya satu perulangan nanti hasilnya ya dia bisa hanya seperti ini satu baris atau kebawah kalau hanya satu perulangan misal ya misal ya kan di pertemuan tujukan sudah nih misal kayak gini ini sistem dot 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 print bintang ya nah berarti kalau seperti ini kalau kita coba jalankan run oh sorry 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 karena ini harus dijalankan dulu oke masukkan misalkan 5 kemudian yang ini nah 5 kan dia hanya bisa secara horizontal atau juga seperti ini dia secara vertikal karena hanya satu perulangannya nah sedangkan kebutuhannya disini dia secara vertikal dan horizontal nah kemarin kan kita sudah belajar bahwa untuk yang apa ada konsep inner dan outer ya outer itu yang yang paling luar nah yang yang paling luar ini biasanya dia merepresentasikan baris oke kemudian yang inner di dalamnya merepresentasikan kolomnya nah nah berarti berarti ini ini kan kita sekarang sudah membuat yang outer kita sudah membuat yang outer selanjutnya kita akan buat yang inner nya ya yang ini diabaikan dulu yang ini diabaikan nah sedangkan ini 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 internalisasi ini kondisi dan ini adalah inkram-dekram itu adalah satu kesatuan jangan di apa-apakan biarkan aja nah kemudian harus katanya pakai pinginnya pakai well kita buat berarti sini sama ada internalisasi kemudian ada kondisi kondisinya apa ya kondisinya ini kan membuatnya persegiah jumlah barisnya dan kolomnya sama berarti ini nanti kondisinya sama nah selanjutnya kan seperti ini kemudian ada sama inkram-dekraman itu ya nah sekarang yang ini agar dia bisa tampil kita naikkan ke atas oke ini kita ganti menjadi ini seperti apa oh dia gak ada spasinya ya gak ada spasinya dihapus nah ingat kalau kita lihat kan sudah ya kebutuhannya untuk yang untuk yang bintangnya nanti sudah bisa tampil nih secara kolomnya sudah bisa tampil karena kita sudah meletakkan di bagian inner nya ya sistem out ini bagian inner nah setelah selesai ini setelah satu baris dia harus ganti kolom kok ganti kolom ganti baris nah cara ganti baris ya berarti tinggal diberikan sistem out printline sistem out printline ini letaknya dimana ya berarti ini setelah selesai perulangan yang inner berarti setelah ini dikasih sistem out printline sistem out printline set oh oke ada yang tahu kenapa ini salahnya kalau jumlahnya sudah benar ya ini ini 6 oh 6 36 kalau jumlahnya sudah benar tapi formatnya yang masih keliru ini pakai ini aja karena mulanya dari 0 kira-kira apa yang kurang ini kok bentuknya kayak gini yang mana ada 2 disitu ini rapa outer oke ini ya kita lihat oke gampang kan ini apa gampang oke kita kira seperti itu nah oke bintang tiga pun sama ya sebenarnya kita lihat ya dari kode ini dari kode ini ini oh ini yang di ini yang di yang di apa yang di yang di teori ini mudah gampang gampang semua ini oh kalau ini agak ini kemudian yang soal 2 aja Pak ya soal 2 ya oke oke nah soal 2 ini kita tetap membuat kode dari sini nanti tinggal dimodifikasi copy sini oke ini kan kalau sekarang posisinya dia yang tadi di inputkan nanti akan tampil sebanyak ini sebenarnya formatnya sama kayak bintang tetapi diganti apa diganti angka angkanya yang mana ya angkanya yang di inputkan misalkan tadi input angka 5 berarti nanti dia akan tampil apa angka 5 sebanyak 25 normalnya kan seperti itu ya kita coba gini ini berarti diganti n kita lihat ya kan gini iya kan halo nah secara normal dibuat kayak gini dulu artinya kalau dari sisi jumlah dari sisi bentuk sudah benar tetapi kebutuhannya adalah dia yang tampil itu hanya di bagian pinggir ya di bagian tepinya di bagian sisinya itu yang dia yang tampil ada yang punya ide nanti kita implementasikan galur ada ide hah masih belum oke yang punya ide nanti coba kita analisis logikanya masuk enggak kalau masuk kita implementasikan ke kode idenya dulu aja solusinya kodenya terserah nanti ada yang punya ide dari kasus tersebut ayo kira-kira gimana ini kemarin kan ketika ada sebuah ada sebuah petak ada sebuah petak gini ya ada sebuah petak ini saya sambil ini ya sambil memancing ya memancing logikanya biar nanti nanti kalau sudah oh iya pak gitu baru ini nah misalkan ini ada sebuah petak prinsipnya sama ada sebuah kotak seperti ini misalkan disini ada Sally misalkan kemudian ada galur kemudian ada gadis misalkan gadis itu apa ya GD ya GD oke terus ada siapa lagi Zafira Z di pojok misalkan gitu nah caranya gimana biar biar tahu posisinya biar bisa menampilkan si galur caranya gimana ini ini sama aja nanti tau gak galur ini kira-kira biar nanti si galur ini bisa tampil oh galur itu ada di sini itu caranya gimana atau nyari galur itu caranya gimana di sini berarti biar galur tampil gitu gimana caranya di sini atau Sally gitu ingat ya kemarin ada di sini ada namanya baris kemudian ada kolom ya ini kita coba terapkan berarti kira-kira gimana Zafira ada ide ben wah ini kebanyakan makan nih kayaknya jadi ngantuk makanya ide-nya terhilang semua ayo ada ada ide gak kira-kira ini kan nanti kalau yang kalau yang yang ini memang agak kompleks sedikit tapi kalau yang ini enggak ya ini enggak yang ini enggak simple yang ini kalau ini sudah ada pencaran sedikit nanti kita arahkan yang di sini gitu ya ada ide enggak yang ini ini ada berapa baris per kolom sih yang ini iya 3x3 ini terserah ya nanti mau dari 0 mau dari 1 silakan perhatikan ini ada 3 baris 3 kolom 3 baris 3 kolom Sally ada di mana yang di sini Sally ada di mana oke baris 1 kolom kalau sekarang Zafira Zafira ada di mana Zafira yang jawab oke berarti ketika mau menampilkan Zafira gimana ketika ketika ayo lo kan udah tahu alamatnya di mana baris berapa kolom beropter berarti ketika mau menampilkan Zafira logikanya gimana lo kan udah tahu ini Zafira ada di baris 3 kolom 3 lebih dari 2 lebih dari 2 terus kurang dari 4 apanya ini yang lebih dari 2 kurang dari 4 apanya ini mas kolom kolomnya kolomnya sudah mendekati benar ini sama barisnya juga ini bisa disingkat enggak oh if apa ini jadi 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 kondisinya gimana kita mau implementasikan ke kode tadi kan sudah tahu logikanya oh berarti ketika ini barisnya lebih dari kolomnya lebih baris 2 dan kurang dari 4 ada yang lebih pendek enggak itu itu bisa ya seperti itu ya ada yang lebih pendek enggak kan ini sudah pasti kan sudah pasti kan kan sudah pasti kalau baris 1 kolom oke ini ya baris 1 iya i sama dengan 3 terus kayak gini if oke saya sih menangkap ya if sama dengan 3 ini aja ya kondisinya ini 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 apa baris apa kolom ini oh kolom kolom i sama dengan 3 ini kan ini kolomnya juga 3 ini ini 3 ini 3 gimana itu jadi ketika jalan nanti Zafira aja yang tampil nih ini kolom 3 ini kolom 3 ini kolom 3 terus apalagi dan dan oke bener ya nah gitu maksudnya berarti kalau karena ini sudah pasti kalau sudah pasti sudah sama dengan aja enggak perlu pakai lebih dari dan kurang dari ini bisa sih tapi ya apa to the point aja yang ini sama dengan sama pakai sama dengan aja yang lain bisa menangkap oke sekarang saya kalau saya berarti ini gimana saya logikanya yang Sally ini kalau tadi kan Zafira kalau Sally logikanya Dulaja terus kan sama tinggal ganti dia iya iya berarti gimana logikanya ketika ketika tadi mbak sudah sudah benar itu ketika ketika ini sama ini sama dengan ikan ketika apa Sally ini ada dimana iya ketika apa ini Sally biar bisa muncul logikanya gimana ketika S-nya ini loh S-kan ini Sally maksudnya inisialnya tak buat contoh biar semangat itu maksudnya ketika ketika menurut tadi mbak yang sudah disebut sudah benar kok oke iya gitu kok kenapa ragu-ragu nanti kalau sudah tahu logikanya logikanya ya bahasa manusia baru ditransaksikan ke dalam baris kode baris kodenya seperti apa ya ini gitu ya kalau gadis gimana gadis gadis di sini di sini ya berarti gimana logikanya oke oke benar ya oke nah sekarang kalau ini polanya polanya apa ini berarti polanya apa berarti kira-kira apa nih polanya yang ini kan kelihatan ini polanya bentuknya ini apa oh oke persegi ya tapi kan komputer enggak tahu persegi kita kepingin tahu polanya kemudian kemudian kita transaksikan ke dalam sebuah kode kalau misalkan apa biar komputer tahu Sally rambutnya panjang pakai kacamata pakaiannya warnanya sekarang pink misalkan kayak gitu kan itu Sally kalau 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 ini polanya berarti apa tadi kalau itu pola-polanya ciri-ciri tadi loh yang disebut kalau berarti kalau ini persegi oke yang lain terkait kaitannya dengan angka-angkanya itu ya maksudnya polanya berarti apa dia itu munculnya dimana aja limanya oh iya di sisinya di sisi yang sebelah mana kan harus tahu ini komputer sisinya yang mana oke dapat clue ya ini di awal di akhir oke selanjutnya oke selanjutnya gimana sisi awal sisi akhir berarti kalau sisi sisi awal sisi akhir itu ini ini kan tadi kita sudah clear ya bahwa ini ada namanya baris dan ada baris dan kolom kan aduh ini nanti ini lagi gak apa oke gak apa ini di oke di di close yes oke nanti di oke ini di sisi awal kita kan sudah clear bahwa disini nanti ada baris ada kolom ya ada baris ada kolom kalau kita lihat misalkan ini nanti jumlahnya apa panjangnya 3 berarti ada di baris berapa ada ada berapa kalau 3 1 terus dan 3 ya kalau misalkan itu mulai dari 1 ya kalau 0 berarti 2 oke berarti kalau yang ini dia ada di mana kolom oke sama dari sini kira-kira sudah ada bayangan belum abu-abu oke berarti ketika berarti kondisinya adalah ketika nanti dia ada di baris awal baris awal ya karena nanti karena nantikan sesuai dengan jumlahnya ya berarti ketika di baris awal maka nanti kolom setiap kolom setiap elemen di kolom nya itu tampil semua maksudnya tiga-tiga ini tiga-tiga ini tampil berarti dia itu setiap baris nanti akan tampil di akhir baris juga tampil yang bagian kolom tampil di kolom awal tampil kolom akhir juga tampil semua kan gitu oke ini 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 harus di oh harus dari awal ini oke jam berapa oh ntar lagi oke ya seperti itu yang seharusnya itu yang dijelaskan ya di laporan oh maksudnya maksudnya begini gitu nanti apa ketika nilai yang laporan sudah saya share harusnya nanti mulai sadar lah oh ini ternyata saya apa ada yang beberapa yang kurang tepat di laporan praktikumnya itu oke harus di close lagi intinya kalau dari yang tadi kan polanya adalah setiap di awal baris dan akhir baris dia akan tampil setiap di awal kolom dan di akhir kolom dia akan tampil polanya itu aja yang di yang di pegang oke ini kita paste dari sini biar nanti saya enggak biar enggak coding lagi ini sebenarnya enggak dituruh ya di ketik aja oke sudah ada gambaran sedikit ya tapi ya yang ini logikanya oke ini yang penting kita sudah dapat untuk pola pola basicnya pola awalnya gitu gini aja yang penting kalau ngerjakan dibuat ini dulu yang penting dipastikan jumlah elemennya atau jumlah selnya itu sama dulu kalau formatnya nanti dulu deh yang penting dipastikan dulu ini sudah sama nah kalau sudah sama baru kita nanti sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di soal oke kita coba lagi disini oke ini misalkan tiga oke tiga sudah nah sekarang kita mainkan berarti disini pakai apa nih jelas pakai if ya ya pakai jelas pakai if ketika anggap aja i ini adalah baris ya kemudian j itu kolom variabelnya disesuaikan juga gak masalah sih berarti ketika i sama dengan 0 ini kan berarti barisnya sama dengan 0 ya barisnya sama dengan 0 ketika barisnya 0 karena dia mulai dari 0 nah barisnya 0 maka dia akan akan tampil n ya akan tampil n ketika barisnya 0 dan apa ini berarti dan j j itu kolomnya ini memang enaknya itu dibuat ini lagi dibuat sel lagi biar 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 nanti enggak ini ya variable nnya itu masih maksudnya bisa enggak ya gini oh cuma 3 barisnya 0 barisnya 0 kolomnya 0 oh jelas ya oke ini barisnya 0 kolomnya 0 coba ya ketika i sama dengan 0 nah ketika i sama dengan 0 nanti dia sudah tampil sudah tampil i sama dengan 0 i sama dengan 0 itu barisnya 0 atau j nah kan sudah nih berarti ketika kolomnya 0 barisnya 0 maka dia akan tampil atau atau apalagi ini berarti yang ini sudah ya berarti sekarang ketika atau i i sama dengan i sama dengan n nya itu 3 cc n min 1 ya karena karena 2 itunya ya enggak coba nah kan apalagi apalagi ini atau j sama dengan n min loh ini cc 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 kalau kalau n min 1 itu tadi sudah benar ya ini berarti sekarang yang bukan tampil ini adalah ketika cc sama dengan min 1 tadi apa hasilnya sih u tengahnya tetap ya tetap tampil c ada itu enggak ini kira-kira yang ini kok tantang tadi ini apa sih n 1 maka dia seperti ini ini aja else else if kita kan berarti nyari yang yang ini ya kolom ya kita nyari nyari kolomnya kolomnya if 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 j j sama dengan min 1 dan ini kok enggak mau ya cc ini masih sebentar 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 ini kok berarti paket dan loh loh if sama dengan 0 dan oke 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 kalau ini tadi dia seperti ini dia ini sudah benar ya yang ini sudah benar berarti else else if kita nyari yang 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 i sama dengan tadi n min 1 atau atau c sama dengan n min 1 ini kalau hasilnya apa ini masih kayak gini itu i itu baris i ini adalah barisnya ketika baris di awal ketika di baris di awal oh atau gini aja ini dibalik ya dan ini n sama dengan sorry kok n j sama dengan n min 1 coba ini hasilnya apa kalau kayak gini set nah atau n min 1 ketika ketika i nya 1 kemudian else if ketika 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 barisnya ketika i sama dengan n min 1 atau j sama dengan 0 ini kok masih jebul ya oke oke j sama dengan 0 i sama dengan 0 ini sama sama aja ini kok enggak ini kok tetap tampil yang ini ya ketika i nya ketika i nya i nya 2 2 oh n nya 3 ketika i nya 0 ketika i nya sama dengan 1 2 oke coba nanti ini di ini ya ini 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 coba nanti ini dicari yang ini ini tinggal ini lagi nih yang ini kenapa kok enggak 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 turun ini coba dicari kondisi yang disini harusnya ini nanti ketemu yang penting klunya seperti ini yang penting dicari dulu ukurannya berapa baru nanti dimainkan dicari polanya disini kan kalau polanya kalau kita lihat dia akan akan mengelilingi ini ya akan mengelilingi angka-angkanya ini gitu oke ini saya penasaran juga ini kok enggak ketemu ketika i nya sama dengan ketika i nya sama dengan 0 dan j nya sama dengan 1 artinya ketika atau kalau misalkan dibisa coba ya ya dari sini harusnya sudah kalau dari sini sudah tampil ya ketika baris baris nya 0 dan dan ini kemudian ketika ketika i sama dengan n n 1 wah malah 4 ini ini 4 ya ketemunya ya nah ini ini sudah nih ininya apa untuk kemudian berarti ini ini sekarang j sama dengan kemudian lho ini enggak masuk ada ide enggak ini ketika jenya sama dengan 2 mokak tampil 3C sama dengan karena disini sudah ada disini di sini udah ada ini kok enggak mau tampil ini yang pinggir berarti di sini kan ini ada di ada di baris update baris 2 kolom kolom 2 ya baris 2 baris 2 I I C ini dahulu ya masa ada lagi kayak gini else if apa ini j sama dengan 0 nggak perlu ya ini ya nono ada ide enggak ini ini yang kok enggak ini dia ada di baris 2 kolom 3 baris 2 ketika 2 baris harusnya dia nanti masuk di sini kok ini enggak masuk ya satu lagi ini oke itu coba nanti dicari ya ini sedikit lagi harusnya sih harusnya enggak masalah ini tinggal dicari logikanya ini intinya polanya adalah dia akan tampil di setiap awal baris atau akhir baris dan awal kolom akhir kolom gitu itu polanya seperti itu oke nah coba nanti itu man udah Terima kasih.